halo selamat pagi semoga teman-teman dalam keadaan baik ya sehat maaf banget nih baru dapet bikin video karena kemarin rempong ada urusan acara persembahayangan jadi sekarang saatnya kita comeback untuk buat video oke kali ini mau bikin video tentang jamur jadi mau masak jamur kemarin udah video tentang metinya sekarang kita buat konten masak jamur nah jangan lupa nonton video berikutnya tapi teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe oke kita langsung saja apa saja sih bahan-bahannya dan kita langsung praktek bikin masakan dari jamur semangat pagi dan selamat menikmati show nah ini ya jamurnya tadi udah metik sekarang kita mau cuci bersih dulu habis itu kita suir-suir nanti mau bikin jamur crispy nah bahan-bahannya itu apa saja oke kita langsung susun oke nah ini jamurnya tadi udah dipetik kita suir-suir dulu ya jadi jadi suir-suirnya itu kayak sesuai dengan selera aja jadi ingat ya selalu pakai masker walaupun kita masak untuk diri sendiri juga gitu ya jadi biar gak pecipratan ini di mulut gininya dropletnya ataupun ke makanan kita jadi suir kayak gini aja saya pakai tangan gak usah pakai pisau ya sesuai dengan selera suir-suir ya nah kebetulan jamur ini kita bibit sendiri maksudnya ada kebunnya gitu ya jadi lebih gampang kadang-kadang karena bosan sama makan ayam makan ikan jadi sesekali kita makannya jamur bagus juga ya jadi sehat gitu terus khasiat jamur juga banyak teman-teman jadi kalau kita makan daging aja biar gak kolesterol nah ini jamur bagus apalagi jamur ini banyak banget mengandung air ya jadi mineralnya disini itu banyak banget jadi kebutuhan di tubuh kita itu pun asupannya lengkap gitu terus juga ada sat apa ya kalau gak salah terus nah peti-peti aja disur-suri teman-teman yang belum nonton cara metik jamur itu ada kok itu ada kok di video ini ya di video yang kemarin udah tak post nanti tak tagging aja deh siapa tau nanti pengen ngeliat cara metik jamur nah ini sesuai dengan kebutuhan ya maunya berapa habis itu kita cuci bersih cicinya gak usah pakai apa-apa cukup pakai air garam air garam disin air air biasa aja boleh air peran gitu ya gak air mateng terus nanti di peres banget biar airnya gak banyak karena jamur ini sudah banyak ada airnya jadi biar gak apa tuh kebanyakan air oke selanjutnya nah kita buat jamur crispy ya ini jamurnya udah dibersihkan terus kita isikan kobe ini satu bungkus terus ini sasa nah ini takarannya kalau gak salah tepung kobe yang berapa gram ini ya nah mana ini ya 75 gram terus kalau yang ini tepungnya 75 gram juga habis itu diaduk-aduk dicampur air nah jadi jadi kayak gini setelah itu tinggal digoreng kita panaskan minyak ya oke kita mau goreng ya nah sebelum digoreng kita tuangkan diaduk-aduk dulu ya nah kenapa kita goreng jamurnya itu banyak karena ini beda jamur sama ayam beda kalau ayam kan satu-satu nah kalau jamur karena tekstufnya udah banyak air jadi kita masukin banyak nanti saat menggoreng kita bisa pisah-pisahkan gitu ya jadi nanti dia bisa-pisah sendiri beda dengan teksturnya ayam jadi sekalian ini gorengnya nanti udah setengah mateng nanti filah-filah dia jadi dia tidak nempel-nempel oke sambil nunggu jangan lupa teman-teman untuk like komen share dan subscribe hari ini hari ini kita masuk jamur crispy nah ini udah setengah mateng ya kalau dia udah gini udah setengah mateng dia akan misah sendiri gitu jadi kita tinggal swir-swir aja jadi dia tidak menggumpal jadi kita tinggal pisah-pisah gini aja deh balik-balik diosen-osen nanti kita tunggu lagi sampai mateng nah ini siap ditiriskan jamurnya siap kita angkat nah ini kita coba ini ya karena mau makan jadi maskernya dibuka renyah banget terasa terdengar enggak teman-teman jangan lupa untuk dicoba ya di rumah buat jamur crispy yang simple banget bisa diisiin saus mayonaise gitu ya pasti deh anak-anak di rumah suka suaminya suka semuanya suka keluarganya oke kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk di komen nanti kita akan buat video-video yang lain tentang masak makasih sudah nonton jangan lupa untuk di like komen share and subscribe bye bye selamat menikmati